Assalamualaikum sahabat Ridho Bertani Jumpa lagi Salam sejahtera Untuk masyarakat Indonesia Baik sahabat tani Kali ini kita sedang berada di atas ketinggian ya Kita akan melakukan sambung sisip Pada dahan durian Ini dahan yang berdiri Sedang untuk dahan yang posisi jantan Ini masih kita sisakan ya sahabat ya Ini dahan yang jantan Dan sedang muncul bunga Oke sedang muncul bunga ya sahabat ya Ini kita di dahan yang naik Kita potong Setelah timbul tunas Tunasnya akan kita sisip ya sahabat ya Sambung sisip pada dahan durian Dengan posisi dahan masih utuh Oke sahabat Yuk kita akan mulai sambung sisipnya Baik sahabat tani Ini adalah pemilihan tunas indukannya Kita potong Kita potong Ini kita buang ya sahabat ya Buang saja Ya Oke kita sudah memotongnya Lanjut proses penyayatan ya Ini karena usia Batangnya cukup mudah Dan pas Cocok Kita lakukan sayatan ya sahabat ya Oke Sayatan di kulit Tidak tipe V ya Atau tidak Di belah Tengahnya Kita lakukan tipe N Oke kita ambil Kulit Lalu kita potong Nia juga sama ya sahabat ya Kita Terat Karena ini di ketinggian Jadi cukup sulit ya sahabat ya Oke Untuk sambung sisip tipe N Kita akan menggunakan N-Tress Super tembaga ya Sahabat ya Ini mata tunasnya Oke Untuk pembelahannya ya sahabat ya Kita lakukan sayatan lurus Oke Seperti ini Ini sudah mau busuk Kita lakukan sayatan lurus lagi ya sahabat ya Ya Keren Tressnya kurang bagus Oke Untuk Sayatannya Ya Seperti ini ya sahabat ya Lurus Di bagian ini sedikit Kita buang daunnya Oke Lalu kita masukkan ya Oke Kita Bukan Lakukan lagi Oke Sahabat Ridho Bertani Ini adalah untuk proses sayatannya Kita lakukan sayatan yang panjang Ini lurus ya sahabat ya Ya Seperti ini Lalu di bagian terluar daunnya Kita lakukan sayatan kecil Oke Seperti ini Lalu kita buang daunnya Karena plastik sungkup kita adalah plastik ais Ini kita menggunakan silet ya Bisa menggunakan pisau grafting Kenapa kita menggunakan silet Karena bahan yang mudah sekali Kita cari Oke Kita masukkan Ya Seperti ini ya sahabat ya Kita masukkan Ya Di selah-selah kulit Oke Seperti ini Lalu kita tinggal proses pelilitan ya sahabat ya Untuk proses pelilitan Bisa menggunakan plastik PE ya sahabat ya Untuk cara melilit sendiri Jangan terlalu kencang Ataupun terlalu kendur ya sahabat ya Oke Kita lilit Ya Seperti ini ya sahabat ya Kita lilit Semua Maaf kameranya sedikit susah ya sahabat ya Oke Proses top working ini Sangat simple ya sahabat ya Dan sangat berfungsi sekali Kenapa saya bilang berfungsi Karena Di kalabuah sedang Muncul bunga Kita bisa lakukan top working Jadi kita masih memetik hasil Panennya Kita sambil menunggu Dahan ini hidup Atau sambung sisip ini hidup Dan tumbuh ya sahabat ya Ya jadi seperti ini ya sahabat ya Ini masih di ketinggian Wuhh ekstrim Ini yang transfer tembaga ya sahabat ya Di sana masih ada batang-batang lokal semua Kita cuma Menyambung sisi pada dahan yang Posisinya naik Atau dahan jantan ya sahabat ya Oke ini dahan jantan Kita hanya membuang Pada posisi dahan Yang naik Oke sahabat Langkah terakhir adalah Sungkup Kita menggunakan plastik es ya sahabat Karena di ketinggian ini Plastik es Tidak mudah terbang Diterpa angin Oke Kita sungkup Saat proses penyambungan Terserah ya sahabat Dalam pemilihan mata tunas ya Boleh Satu Dua Tiga Empat Itu tergantung Jumlah interest yang Anda miliki ya Jadi sahabat Proses stop working Dalam posisi dahan masih hidup ya sahabat ya Dahan masih hidup Ya bisa kita lihat Dahan semua masih hidup Dan sedang muncul bunga Itu bisa dilihat bunganya Untuk proses stop working seperti ini Bisa dilakukan secara step by step ya sahabat ya Ini nanti tumbuh Dan sedikit besar Nanti sana sudah Tidak produktif Lalu kita ganti dengan Dahan yang ini ya sahabat ya Yang nantinya akan tumbuh Oke Mantap Oke Ini sudah selesai ya sahabat ya Oke terima kasih ya sahabat Mantap Salam Durian Dadah 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 Terima kasih.